Intro Hai pemirsa, saya Candre, ini adalah PAMS News selengkapnya. Petugas gabungan yang terdiri dari Sarpol PP, Polisi dan juga TNI menemukan sebanyak 4 pasangan yang bukan suami istri sedang berada di kamar hotel. Keempat pasangan tersebut tidak dapat menunjukkan surat nikah yang sah sehingga petugas dari Sarpol PP melakukan pendataan dan memulangkan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Diketahui, Razia tersebut dilakukan di Hotel Sudimampir yang berada di Jalan Raya Imam Bonjol di Karang Barat, Rp. Bekasi pada Kamis 18 November 2021 di ini hari. Berdasarkan informasi yang diterima FAMSTV.com salah satu kamar kelas melatih di Hotel Sudimampir tersebut bahkan sempat mematikan lampu untuk mengelabui para petugas yang sedang melakukan Razia. Kepala Kesatuan Polisi Pamang Peraja Kabupaten Bekasi, Dudoro, sudah menjelaskan Razia yang dilakukan ini awalnya bertujuan untuk menekan angka pendekaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bekasi. Namun ternyata saat Razia, petugas juga menemukan beberapa pasangan mesum yang tidak bisa menunjukkan dokumen nikah yang sah sehingga kemudian diamankan dan didata. Demikian FAMS News. Jangan lupa subscribe Official FAMS TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.